Peristiwa 23 Mei itu berawal dari sekelah orang sholat Jum'at di Masjidno. Terjadi pada tanggal 23 Mei tahun 1997. Saat itu Banjarmasin dilanda kerusuhan masal, menyusul kampanye Gokar pada hari terakhir putaran kampanye PPP menjelang pemilu 1997. Dilihat dari skala kerusuhan dan jumlah korban serta kerugiannya, peristiwa yang kemudian disebut sebagai Jum'at Membara atau Jum'at Kelabu. Mulai sekitar pukul 9 pagi kegiatan kampanye sudah semarak warna kuning ada di mana-mana. Gokar membagi-bagikan sapu tangan bergambar beringin dan bekal nasi bungkus masing-masing berjumlah 10 ribu. Sasaran kampanye ini ialah tukang becak para buruk, tukang ojek. Pada pukul 11 kampanye membagi-bagi nasi bungkus dan sapu tangan telah selesai. Pada pukul 12 atau tengah hari, umat Islam menjalankan ibadah salat Jum'at. Sewaktu ibadah berlangsung, sebagian masa kampanye Gokar yang terdiri dari remaja dan anak muda masih berkampanye. Mereka berputar-putar keliling kota dengan menaiki sepeda motor. Banyak di antara sepeda motor itu kenal potnya dicopoti, dan suara raungan mesin motor dirasakan sangat mengusik ketenangan mereka. Yang sedang salat Jum'at, puncaknya, ketika arak-arakan sepeda motor tersebut melewati Masjid Nur di Jalan Pangeran Samudera. Menurut sumber dari Tim Lembaga Bantuan Hukum Nusantara Cabang Banjarmasin yang melakukan investigasi ke lapangan, ketika masa yang akan berkampanye itu melintas. Jamaah salat Jum'at yang luber sampai ke jalan itu masih sedang berdoa. Sebenarnya Polanta sudah berusaha melarang masa beringin. Namun Satgas Gokar bersikeras untuk melewati jalan itu. Alasan mereka, salat Jum'at tinggal membaca doa. Kemarahan Jamaah dengan cepat menyebar seusai salat Jum'at dan sampai ke telinga penduduk di berbagai sudut banjarmasin lainnya. Usai salat Jum'at, terjadilah kerusuhan di depan kantor DPD Partai Gokar Kalsel. Kabar itu segera tersiar dan masa berdatangan tanpa bisa dibendung. Mereka akhirnya bentrok dengan Satgas Gokar. Karena masa terlalu banyak, Satgas Gokar terpaksa mencari jalan selamat. Tapi akibatnya ada enam mobil peserta kampanye Gokar yang dibakar. Di depan kantor banjarmasin pos, ribuan masa menyerbu dengan membawa senjata aneka macam. Mereka berlari-lari ke arah lapangan Kamboja, tempat kampanye Gokar dilangsungkan. Di sepanjang jalan semua bendera, sepanduk Gokar diturunkan dan dibakari. Di sana, mereka bergabung dengan masa penyerbu yang mula-mula muncul dari pinggir lapangan. Panggung kampanye diserbu dan dirobohkan. Kaum penyerbu bertarung dengan 20 ribu masa Gokar yang sedang berkumpul di sana. Para petugas keamanan tidak mampu mengendalikan pertarungan tersebut. Sebagian masa menyerbu hotel Istana Barito. Di sana, mereka berhadapan dengan ribuan masa Gokar yang berkumpul di depan hotel, sedang bersiap-siap untuk kampanye sore itu. Dari arah barat tiba-tiba muncul ribuan masa lain dengan senjata tajam dan apa saja. Mereka menyerbu masa di depan hotel. Mobil yang kebetulan ada di sana hancur. Kaca-kaca hotel pecah dilempari batu. Mulai pukul 3 sore listrik padam, menambah suasana mencekam. Kerusuhan meningkat. Sebagian besar tamu hotel Istana Barito masih berada di dalam hotel tersebut. Suasana semakin kalut. Masa merusak dan membakar mobil-mobil pribadi yang ditemui di jalan raya mana saja dan menjarah isinya. Sebuah mobil meledak setelah dibakar di jalanan. Di jalanan, fasilitas umum dihancurkan. Masa juga merusak dan melempari ruko-ruko yang berderet di sepanjang jalan HM Hasanuddin sampai jalan Ayani. Di kawasan Sudi Mampir, jalan MT Haryono. Hingga saat itu, Plaza Mitra baru dirusak tetapi belum terbakar. Kemudian, sebuah sedan putih didorong dan ditabrakan ke kaca etalas toy skits di lantai dasar. Sebelum akhirnya mobil itu dibakar. Malam itu, seluruh hampat lantai gedung Plaza Mitra Musnah terbakar. Sementara itu, kerusuhan tidak hanya menjangkau kawasan pertokoan. Wilayah pemukiman penduduk pun mulai terkena. Kampung Kertak Barulu, khususnya RT10 yang dihuni 30 kata mulai dilalap api sejak pukul 4 waktu setempat. Api mula-mula berasal dari kelenteng yang segera menjelar ke rumah-rumah yang terletak di belakangnya. Api bahkan menjelar ke asrama komabri yang hanya terpisah oleh sungai selebar 3 meter. Sekitar pukul 17 masa bergerak kembali ke arah DPD Golkar. Tapi tidak langsung ke sana. Mereka mampir kembali di Jujung Dwi Plaza. Jenset Jujung Dwi Plaza dibakar dan gedung 8 lantai tersebut akhirnya terbakar. Di dalam hotel tersebut juga menginap Ketua Umum MUI Pusat Piyai Haji Hasan Bastring yang ikut rombongan kampanye. Di situ juga ada Gubernur Kalimantan Selatan dan Muspida. Tapi akhirnya mereka dapat diselamatkan. Karena masa terus mengamuk, pemadaman pun tidak berlanjut. Yang menyiram air kemudian lari dari kepungan masa. Banyak tabung gas meledak. Mulai sekitar pukul 6 sore bagian belakang gedung anjung surung mulai mengepulkan asap. Api membakar abis apotek kasio yang terletak di belakang gedung ini. Barisan pemadam kebakaran tidak berdaya. Karena masa mencegah dan mengancam mereka supaya tidak memadam kam api. Ketika seluruh api menelang gedung-gedung di sekitarnya, gedung anjung surung selamat. Petugas UGDRS Islam menyebutkan hinggal pukul 17.30 rumah sakit itu merawat 12 orang korban. 8 di antaranya menderita lupa baco. 4 sisanya akibat kecelakaan lalu lintas. Sementara RSU yang menyebutkan sedikitnya mereka merawat 20 orang pasien, termasuk didik Trio Marsidi, juru foto Banjarmasin. Didik dianyaya ketika meliput penghancuran gedung markas BPD Golkar. Saat itu orang dari berbagai kampung pun mulai melakukan pengamanan, lengkap dengan senjata tajam berupa samurai dan pelurit. Karena mereka mendengar itu bahwa Golkar akan mengadakan serangan balasan. Listrik masih padam dan seluruh kota dalam keadaan tetap gelap gulita, hanya diterangi kobaran api di mana-mana. Beberapa tempat di blokade petugas keamanan, namun gerombolan masal masih berkerumun. Laporan awal menyebutkan secara keseluruhan ratusan rumah dan pokok hancur, sebuah bank dan sebuah hotel ikut hancur. Sekitar 80 orang diberitakan luka-luka dan 50 orang ditahan. Pukul 6 wta, aparat keamanan, lebih kurang 5 truk datang ke kampung Teluk Tiram. Di kampung itu, mereka memburu masa yang diperkirakan ada di kampung tersebut. Mereka dengan senjata lengkap, hingga keresokan harinya, Sabtu pagi, api masih menyala di kompleks Plaza Mitra. Seluruh lantai gedung tersebut masih belum bisa dimasuki, tetapi bau sangit dan busuk menyengat hingga keluar ruangan. Evakuasi baru bisa dilakukan sore hari ketika sebagian api sudah padam. Kapolda Kalsel memberikan laporan kepada Kapolri mengenai kemungkinan terdapat sejumlah mayat yang terbakar di dalam pertokoan. Terima kasih telah menonton!